Kekhawatiran akan terjadi kenaikan inflasi yang cukup dalam akibat tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Amerika Serikat patut dicermati sebagai dampak dari gejolak ekonomi global. Ya, meski tertekan, Bank Indonesia tetap yakin bahwa inflasi yang sedang terjadi saat ini cukup terkendali dan juga terjaga. Bank Indonesia menyatakan inflasi Indonesia diperkirakan akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2022. Di mana Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi hingga akhir tahun 2022 akan mencapai 4,2 persen. Perkiraan inflasi Indonesia ini dipandang Bank Indonesia masih cukup terkendali. Walaupun situasi kondisi global termasuk gejolak penguatan mata uang dolar Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga pangan dan manufaktur, dinilai masih sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Wajiu, menegaskan Bank Indonesia saat ini akan tetap melakukan normalisasi kebijakan nilai tukar rupiah dan moneter yang akomodatif. Makanya Bank Indonesia tentu saja tidak harus terpaksa menaikkan suku bunga. Kami tetap akan dan sudah melakukan normalisasi. Normalisasi yang kami lakukan melalui penyerapan likuiditas, yaitu dengan menaikkan giro wajib minimum. Bahkan dalam RDG, rapat Dewan Gubernur terakhir, kami mempercepat normalisasi dari likuiditas tadi. Di sisi lain, upaya kenaikan giro wajib minimum perbankan oleh Bank Indonesia diakini akan semakin dapat mempercepat normalisasi likuiditas tanpa mengganggu penyaluran kredit. Bank Indonesia pun akan terus memantau perkembangan global termasuk stabilitas keuangan rupiah dapat tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Dari Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel.